Sementara itu, merasa berdasarkan surat edaran dari kantor gelayak Menterian Agama Provinsi Jambi, 138 calon jamaah haji asal Kabupaten Batanghari dipastikan berangkat ke Tanah Suci pada 12 Juni 2023. Ratusan calon jamaah haji ini tergabung dalam kotor 23. Tahapan menasik haji yang dijadwalkan sebanyak 10 kali sudah dijalani oleh 138 orang calon jamaah haji Kabupaten Batanghari. Kini mereka tengah bersiap untuk berangkat menjalani ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Sesuai edaran kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, mereka dijadwalkan berangkat pada 12 Juni 2023 mendatang. Ratusan orang calon jamaah haji Kabupaten Batanghari ini tergabung dalam kelompok terbang atau klotor 23 bersama Kabupaten Moro Jambi dan Kota Sungai Penuh. Sesuai jadwal yang ditentukan, mereka nantinya akan bertolak dari Provinsi Jambi menuju embarkasi Batam dan kemudian langsung terbang ke Arab Saudi. Kepada jamaah haji, terutama dari Kabupaten Batanghari yang pertama, karena kita masih ke lombang kedua, itu langsung kita ke Mekah. Jadi cukup lama kita melaksanakan menumbuh proses puncak haji. Jadi selama itu kami hanya mesankan pada jamaah untuk selanjutnya menegok sehat. Saat tiba di Arab Saudi, 138 calon jamaah haji Batanghari nantinya akan menunggu puncak ibadah haji selama lebih kurang 2 pekan. Sehingga seluruh calon jamaah haji diingatkan untuk tidak memaksakan diri laksanakan ibadah sunnah jika kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Irdana Trio, Jambi TV